Korban kebakaran rumah di Pasar Alok Maumere, Kelurahan Wolomarang, Kejabatan Alok Barat, diduga ditelantarkan dan terlambat mendapatkan bantuan. Alhasil, demi mendapatkan tempat penginapan, akibat kondisi rumah yang harus terbakar tiada sisa. Para korban terpaksa mengungsi hingga ke Kejabatan Magepanda. Hal ini disampaikan oleh seorang korban kebakaran rumah di belakang Pasar Alok, Mary Jani, pada Rabu 11 September 2024 sore, saat dijumpai tribunflores.com di sekitar lokasi TKP. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Nofri Fuka, Wartawan Tribun Flores. Rekan Nofri, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Justina dapat kami laporkan dari Momere Kabupaten Sika, bahwa para korban kebakaran kios, mereka mengeluh karena diduga diterlantarkan oleh aparat terkait dan terlambat mendapatkan bantuan. Setelah kejadian naas yang menimpa mereka, yakni tempat tinggal mereka kios dan juga tempat usaha mereka habis di lahap api pada selasa 10 September 2024 malam. Hal ini disampaikan secara langsung kepada tribunflores.com oleh salah seorang warga yang juga terdampak kebakaran, yakni Amiri Jani, warga Kelurahan Wolomarang. Dia menyampaikan bahwa setelah ia bersama keluarga dan juga tetangganya yang terdampak ngusibah mengalami kejadian itu, mereka mengungsi lantaran belum mendapatkan bantuan. Mereka hanya bisa mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar, hasil urutan tangan mereka. Dan ia menjelaskan bahwa ia bersama anggota keluarganya yang berjumlah 7 orang mengungsi ke Cematan Maghapanda pada malam hari pasca kejadian dan baru kembali ke TKP sehari setelah itu, yakni tanggal 12 September 2024 pagi. Namun sesampainya di TKP, ia bersama keluarganya tidak atau terlambat mendapatkan penanganan dari pihak terkait terutama dalam hal makanan dan juga perlengkapan lainnya. Hal ini menyebabkan dia sempat mengeluh dan waktu wancara kita bersama dengan beliau dan juga keluarga yang menyebutkan bahwa selama hampir satu hari keluarganya mengendalkan makanan dari tetangga yang memberikan. Lalu setelah menunggu hampir satu hari penuh, barulah pihak terutama dari pemerintah yang berkoneksi dengan pemerintah kelurahan menyalurkan bantuan. Dan suaminya pula menyampaikan bahwa akibat dari peristiwa tersebut, segala harta dan juga rumah maupun tempat usaha mereka tiada sisa dan yang tersisa hanya sebuah kendaraan. Dan suaminya yang bernama Matias menyampaikan bahwa sejauh ini ia mengalami kesulitan terutama untuk membiayai anaknya yang sekolah karena hasil tempat usaha mereka itu yang merupakan salah satu pendapatan, sumber pendapatan telah habis, dimakan api. Dan juga pantauan kita bahwa sekitar 8 kakak terdampak korban kebakaran rumah ataupun kiosk dan yang nampak di TKP rumah maupun juga kendaraan dan juga barang-barang lainnya harus terbakar. Dan sejauh ini keluarga-keluarga yang lain yang terdampak kebakaran mengungsi ke kampung lain maupun juga ke keluarga mereka. Demikian informasi yang dapat kami sampai. Terima kasih Rekanofri Buka, Wartawan Tribun Flores. Selamat bertugas keempat. Berikut uang cara wartawan kami bersama warga wolombarang Meri Cani untuk Anda. Sejauh ini kondisi mereka seperti apa? Apakah suara bantuan atau seperti apa? Kami belum ada bantuan. Semenjak tadi malam itu kira-kira... Kami tadi malam tunggu sampai jam 12 tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya kami terpaksif lari ke kampung dengan kendaraan. Warga bawa pulang ke kampung. Siang ini baru kami ke sini lagi. Tunggu sampai sore ini, kami duduk PR di sini. Kita dapat makan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.